Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di lintas Ainews Sumut Pemirsa imigrasi kelas 2 TPI Belawan mendeportasi 4 warga negara asal Myanmar ke negaranya Keempat warga negara asing ini dipulangkan setelah sebelumnya ditangkap TNI Angkatan Laut mengambil ikan di perairan Indonesia secara ilegal Petugas imigrasi kelas 2 TPI Belawan menerima pelimpahan 4 warga negara asing asal Myanmar Yang sebelumnya ditangkap TNI Angkatan Laut melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia 18 April 2023 lalu Setelah ditahan selama 30 hari di rumah detensi imigrasi Medan Keempat orang anak buah kapal ABK yakni Chung In 20 tahun, Sin Aung 23 tahun, Mung Chan 33 tahun, dan San Sui 45 tahun diboyong ke kantor imigrasi dan mendapatkan putusan inkraf dari pengadilan negeri Medan untuk dideportasi ke negara asalnya Myanmar Sementara itu nakoda kapal dari keempat ABK yang akan dideportasi masih diproses secara hukum Kepala Seksi Penyendakan Kantor Imigrasi TPI Belawan Ferry Amdanil mengatakan setelah melakukan pendataan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP keempatnya akan langsung dideportasi Mendapatkan kelimpahan tahanan dari Lantamal Sebanyak 4 orang dengan warga negara Myanmar Kita duga warga negara Myanmar Berdasarkan ID card yang kita dapatkan dari pemeriksaan mereka Dan diinfokan bahwa mereka itu adalah ABK kapal ABK kapal kan asing PSF 2542 GT67 Bendera Malaysia Mereka berjumlah 4 orang Sedangkan kapten kapal sudah diadili dan sudah inkrah di pengadilan Dan makanya untuk pendeportasi atau pemulangan dari ABK kapal ini diserahkan ke imigrasi Seluruh kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia harus melengkapi dokumen Karena Indonesia dan Malaysia telah menandatangani perjanjian mengenai kapal asing yang masuk ke perairan kedua negara tersebut Jika tidak akan diproses sesuai hukum yang berlaku Dari Medan, Yudha Bahar, INews melaporkan Terima kasih telah menonton!